Keputusan Kebumen Keputusan Kebumen Keputusan Kebumen Keputusan Kebumen Keputusan Kebumen batuan yang melangs, campur aduk, sementara yang selatan ini adalah kelompok-kelompok batuan tersier, di mana di sini adalah batuan-batuan yang sifatnya non-melangs. Kita bisa melihat the best evidence of tectonic theory, kita bisa melihat bukti-bukti terbaik tentang bagaimana teori tectonic lempeng itu terjadi di tempat ini. Ya, ini ada sesuatu, kita bisa mendapatkan batu di tengah-tengah lembah ini, dan ini menjadi batu yang juga bagian dari sejarah sebenarnya. Kita coba ingin lihat, cek ada apa di bagian atas sana. Bismillah. Ternyata agak berat ini. Nah, kita bisa melihat ini bahwa batuan besar di sekitar totogan ini adalah bagian daripada lava yang kemudian membentuk breksiasi dia. Kita bisa cek lagi mungkin di bagian atas. Batu semacam black block, kotak hitamnya alam, di mana kita terjadi di situ. Kita bisa lihat di tempat ini nih, ada bagian-bagian di mana kita terlihat batuan-batuan struktur pilau-nya, tetapi ada retakan-retakan yang terbentuk di tempat ini. Jadi ini bagian daripada lava basat, tetapi lebih ke arah upahan dari apa namanya, kalau di bawah itu ada gabrok, kemudian di abas, atasnya itu membentuk lava basat. Nah, kalau bagus lagi di atasnya ketemu yang namanya rijang. Nanti kita coba cari di tempat lain. Nah, ini di lokasi ini. Kita mendapatkan satu batuan yang kita kenal sebagai batuan metamorf. Jadi, kalau saya perhatikan di sini, maka kita bisa lihat adanya semacam lapisan. Tapi lapisan ini sebenarnya bukan lapisan, ini foliasi yang terjadi karena adanya proses kompresi, proses tekanan. Jadi, batuan ini terbentuk seumur kurang lebih dengan komplek meratus di Kalimantan. Dan, kalau kita sudah ketemu yang namanya batuan metamorf, maka itu menandakan bahwa ini merupakan batuan dari basement. Batuan dasar kira-kira semacam itu. Wah, tempat ini adalah dasar samudera. Nanti kita bisa lihat di sana batunya seperti apa sebenarnya. Kok sampai kita harus berjalan cukup jauh menuju satu bukit dan kita ingin mendapatkan situs geologi itu. Nah, ini kita lihat ada batuan yang sangat menarik ya, berlapis semacam itu. Dan itu ada warna-warna kemerahan, kemudian agak pink begitu. Kalau kita ketemu batuan terlihat berlapis, itu menandakan bahwa batuan ini adalah batuan sedimen. Kita coba cek batunya seperti apa di tempat ini. Yuk, kita coba cek seperti apa. Ini nih. Kita bisa mendapatkan singkapan yang bagus. Kalau kita amati lebih detail nih, Ada batuan yang ini adalah rizangnya. Kemudian yang ini, ini adalah lembung merah gampingan. Ini lembung merah gampingan nih. Jadi, perselang-selingan antara rizang dengan lembung merah gampingan. Terus-menerus semacam itu. Kita coba cek apakah memang demikian. Kita coba cek. Ini adalah rutan namanya HCL. Kita coba cekkan. Ternyata ini berbuih. Artinya bahwa ukurannya kalau kita lihat ini memang halus. Berarti material ukuran lembung. Kemudian berbuih berarti mengandung karbonat. Kalau ketemu gampingan semacam itu, berarti ini adalah kondisi-kondisi laut. Awalnya laut. Walaupun sekarang di darat. Apa yang kita amati hari ini adalah bukti tentang kejadian masa lalu. Kejadian seperti apa? Nah, kejadian itu kita bisa dapatkan rekamannya di dalam batuan. Tidak. Kemudian, kami ingin menyintai dari batuan. Ini compartan dari batuan yang diharap di sini. A speran dalam batuan yang diharap di dalam batuan. Kita berada di lokasi yang disebut sebagai Kalimuncar Kalau orang kampung sini menyebutnya ini adalah Watu Kelir Jadi batuan kira-kira sekitar 100 meter ini seperti Kelir Dan masyarakat mempercayai bahwa di tempat ini kadang-kadang terdengar suara seperti Kenong dan Gong Itu ada fosil yang disebut Radiolaria Kemudian kalau kita lihat di bagian atas kita mendapatkan bahwa di bagian sana kita mendapatkan batuan beku Batuan beku warnanya hitam, bentuknya membulat-bulat itu adalah struktur bantal Maka tempat ini sebenarnya adalah ibaratnya adalah kaabahnya orang geologi Ini sangat fenomenal Tidak setiap tempat kita bisa mendapatkan suatu struktur batuan yang semacam ini Nah kenapa batu ini terbentuk? Ini sebenarnya kalau kita amati ini adalah batuan beku ini Batuan beku warnanya agak kehitaman kita sebut sebagai basalt Tetapi karena dia saat pembekuannya menyentuh air sehingga dia membentuk struktur bantal Ini kita mendapatkan batuan sedimen, perselang-selingan antara rizang dengan lembung merah sampingan Kira-kira mana dulu yang terbentuk? Apakah rizangnya ataukah lava bantalnya? Jadi lokasi ini adalah lokasi yang penting yang bisa menandakan bahwa tempat ini memang adalah dasar samudera itu tadi Ini kita berada di sungai yang namanya sungai Lokidang Kalau kita coba lihat maka kesan pertama adalah batu ini warnanya kehitaman Oke, kemudian yang kedua batu ini keras Ya, keras dan kompak Dan kalau kita coba cek dari mineraloginya maka kita bisa lihat ada yang saling mengikat Berarti batuan ini adalah kelompok batuan beku Dan batuan bekunya adalah batuan beku yang sifatnya basah atau sampai ultra basah Nah, ini kalau kita coba lihat Maka seri Oviolet adalah seri yang terbentuk di daerah sini Jadi ada batuan-batuan basal gabro begitu Kemudian atasnya ada rizang Kemudian tadi di sana kita ketemu batuan-batuan ada eklogit, ada bluskis Kemudian kita ketemu batuan metamorf, ada skismika dan lain sebagainya Jadi tempat ini adalah tempat yang dihasilkan dari proses pertemuan lempeng Dan ini sangat kuat bukti-bukti yang ada Oleh karena itu saya kira Karangsambung adalah tempat yang bagus sekali Tempat yang ideal untuk mempelajari tentang konsep tektonik lempeng Dan konsep tektonik lempeng itu menjadi acuan di dalam ilmu-ilmu kebumian Maka tempat kita di kawasan Karangsambung ini adalah tempat yang terbaik Untuk mempelajari konsep atau teori tektonik lempeng The best evidence of plate tectonic theory Pengelolaan Geopak Nasional Karangsambung atau UNESCO Global Geopak ini lebih berkelanjutan Maka mari kita doang sama-sama kegiatan riset-riset geodiversitas Di Karangsambung dan di tempat lainnya lebih digelakkan lagi Saya sebagai mahasiswa geografi merasa terbantu dan sangat terfasilitasi Dengan adanya Laboratorium Alam di Geopak Karangsambung Adanya Nasional Geopak mempermudah kami dalam proses pembelajaran dan penelitian Khususnya kami sebagai mahasiswa geografi Geopak Nasional Karangsambung, Karangbolong Seluas kurang lebih 524 km Hampir separoh Kabupaten Kebumian itu sendiri GNKK itu sendiri sebagai kawas canter di muka Untuk para geologis ataupun para sentik untuk mempelajari tentang ilmu bumi Terbentuknya bumi Yang saya pegang ini adalah sekismika Yang telah dicek oleh BRIN kurang lebih usianya 198 juta tahun yang lalu Inilah keunggulan daripada Geopak Nasional Karangsambung, Karangbolong di Kabupaten Kebumian Dan Alhamdulillah di tahun ini GNKK Kabupaten Kebumian Dengan Dewan Geopak Karangsambung, Karangbolong ini Sekarang sedang diusulkan menjadi UGG UNESCO Global Geopak Semoga dengan keberhasilan Kabupaten Kebumian nanti Ketika meraih UGG dan menjadikan potensi kebumian Bisa terkenal mendunia dan Indonesia akan bangga Karena memiliki histori tentang ilmu kebumian yang jauh lebih lengkap Daripada Yellowstone di Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!